Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di legenda jatuh dunia Masih dari video Jazz Olimpia 2024 babak kedua Untuk video kali ini kawan Pertama-tama saya ingin mendahulukan mengulas salah satu partai dari tim nas kita kawan Yang diperkuat oleh Satria Duta Jahaya di kategori opennya Kemarin di babak pertama tim kita menang atas tim Grenada dengan skor 4-0 kawan Di babak kedua tim kita kalah oleh tim Slovakia dengan skor 3-1 Satu-satunya kemenangan di babak kedua diperoleh di papan 2 dari Fidemaster Satria Duta Jahaya Nah game inilah yang akan kita ulas kawan Sedangkan untuk tim putri kita kawan kemarin juga memetik kemenangan Dan atas tim butan dengan skor 4-0 juga di babak kedua tim kita kalah oleh tim Slovenia kawan Nah satu-satunya kekalan sama kawan Satu-satunya kemenangan juga di tim pria kita berada di papan 2 Oke kawan kita langsung ke papan permainannya dari Satria Duta Jahaya di papan kedua Menghadapi salah satu pecatur Slovakia kawan International Master Samir Sahidi Dengan perbedaan elo rating 250an poin kawan Satria Duta kali ini menghadapi lawan yang kuat Satria Duta pegang putih mengawali dengan peon 4 Berlanjut ke pembukaan Italia dari Satria Duta kawan Dan hitam respon dengan pertahanan 2 kuda-kuda F6 Tentu dengan peon D3 gajah C5 Gio Copianissimo Kalian bisa memilih rokade ataupun peon C3 kawan Atau opsi ketiga kuda C3 Satria Duta memilih jalur utama dengan rokade pendek Setelah peon D6 masih pilihan utama dipilih oleh Satria Duta dengan peon C3 Peon A6 kawan dan Satria Duta juga masih memilih langkah gajah B3 Sebagai respon utama setelah peon A6 hitam Ada langkah yang lain kawan Yaitu dengan peon A4 Tujuannya apa? Segera mendapatkan ruang Dan juga berikan ruang bagi gajah kalau ada serangan kuda kawan Di posisi ini kawan Pion A6 selain memberikan tempat bagi gajah sniper Hitam juga mengontrol petak B5 Saat ada serangan kuda nanti gajah tidak mempunyai tempat ke petak B5 untuk melakukan skak Nah salah satu caranya mempertahankan gajah seperti Satria Duta tadi kawan Dengan gajah tarik mundur ke petak B3 Atau bermain dengan langkah peon A4 Gajah B3 Gajah A7 Benteng E1 kawan Peon H6 Nah bagaimana jika ada kuda G4 untuk menyerang peon ini bersama gajah kawan? Ya simple Kalian bisa angkat benteng ini ke E2 Kepetak F1 kembali kawan Atau bermain dengan peon D4 Tapi lebih kuat benteng angkat atau geser kembali Kembali lagi ke permainan aslinya Hitam memilih dengan peon H6 terlebih dahulu agar tidak ada gangguan dari gajah Satria Duta melanjutkan pengembangan kuda B ke D2 Hitam rokade pendek Dan peon H3 kawan terlebih dahulu untuk kontrol petak G4 agar tidak ada gangguan Kalian bisa juga langsung manuver kuda ke petak F1 kawan Kalaupun ada gajah Bisa kalian usir kalau dipertahankan mundur ke petak H5 Kalian dorong lagi peon kawan Untuk memaksa apakah hitam akan melakukan pengorbanan Jangan khawatir Memang peon kalian habis Tapi kalian sudah mempersiapkan 2 perwira untuk mengawal raja kalian Kemungkinan tadi kawan di posisi ini Gajah ini dipertahankan mundur ke petak E6 Untuk menantang pertukaran sesama gajah terang Nah simple kalian lompat saja kuda ke G3 biar hitam yang mendahuli pertukaran atau mungkin benteng E8 Kembali lagi ke parmen aslinya Satria Duta memilih dengan peon H3 Gajah E6 menantang pertukaran ditolak gajah C2 Setelah benteng E8 kuda sekarang manuver ke petak F1 Siap kawan lompat ke petak E3 Nanti ada ide juga bersama saudaranya kawan Memberikan dukungan untuk lompat ke petak F5 Gajah juga dalam posisi terbuka diagonalnya Peon D5 dobra petak pusat Diterima dengan peon E pukul peon D5 Gajah ambil balik Kemudian disini kuda G3 Menteri naik ke petak D7 Koneksikan dua bentengnya Segera menuju pusat salah satu benteng Dan posisi menteri bersama gajah ini harus berhati-hati putih kawan Jangan sampai menteri meninggalkan kuda Kuda langsung lompat ke petak H4 dari Satria Duta Ingin menempati pos kawan petak F5 disini Nah ada benteng AD8 Kemudian kuda H lompat ke petak F5 Raja bergeser ke petak H8 kawan Posisi kuda ini juga dalam posisi menyerang sekarang Menyerang ruang-ruang gelap Ada gajah juga Mungkinkah nanti diikuti menteri kawan Ke ruang gelap ini nanti Naik Nah menyerang petak H6 Ada ide pengorbanan Raja H8 Menteri naik ke petak D2 Kuda G8 Untuk backup petak H6 nya kawan Nah disini Satria Duta Melanjutkan menteri geser ke petak E2 Benteng akan naik ke petak E6 Untuk perkuat bar sekenanya Siap-siap juga digeser Kelajur G Kelajur F kawan Satria Duta Melangkah gajah E3 Ada ide juga dengan Pion C4 Untuk ganggu gajah kawan Tapi memang terlihat Memberikan tempat bagi kuda Di petak D4 Kuda pukul kuda Ambil balik Ada discover disini Nah bisa berlanjut Menteri mundur saja ke petak D1 Sementara waktu Oke kembali lagi Ke permainan aslinya Satria Duta Memilih gajah E3 nya Memilih untuk melakukan pengembangan Menantang pertukaran gajah sniper Kawan dan bentengnya Siap juga dikeluarkan Dan ada ide Korban kuda Korban sementara Tapi memilih Menukarkan gajah Pukul gajah E3 Dengan kuda lompat ke petak D4 Jika diterima oleh Pion C Maka masih bisa Diambil kawan Nah posisi gajah dalam posisi Kena pin terhadap Menteri disini Nah kalau kuda ini Caplok pion Ya simple kawan Masih ada gajah Tapi memilih Pertukaran gajah Pukul gajah E3 Ambil balik Menggunakan pion F Memberikan kesempatan Satria Duta Untuk perkuat senternya Kawan Dengan kekuatan senter yang bagus Maka kemenangan Bisa didapat oleh putih Salah satu filosofi juga Siapa yang menguasai senter Maka dia berpeluang besar Untuk memenangkan game Nah tentu saja Untuk dukungan bagi kudanya Nanti support Agar tetap nyaman kawan Di petak F5 Disini Kuda C ke E7 Menantang pertukaran kuda Tentu ada Pion E4 Gajah mundur ke C6 Dikuti menteri bergeser Naik ke petak E3 Lanjut Satria Duta Ada opsi yang lain Kawan disini Keluarkan benteng Sesgera mungkin Menuju pusat Merupakan opsi terkuat Satria Duta Memilih menterinya Ke petak E3 Nah kemudian Disini hitam Melanjutkan pertukaran kuda Pukul kuda F5 Ambil balik oleh kuda Nah kuda G lompat Ke petak E7 Menantang kembali Pertukaran kuda Ditolak Disimpan oleh Satria Duta Mundur ke G3 Selanjutnya Ada Gajah A4 Untuk menantang Pertukaran Salah satu opsi yang kuat Adalah menolak Pertukaran Sedikit demi sedikit Untuk coba Dorong pion terus Satria Duta Menerima pertukaran Ambil balik Oli menteri Dan benteng D1 Kalau dengan benteng Yang disini Pion A Tidak ada yang menjaga Kawan Benteng E D1 Pilihan dari Satria Duta Kemudian Benteng E Digeser ke D6 Menyerang Lajur D Lajur pusat Kawan Satria Duta Angkat benteng Ke baris kedua Untuk perkuat Baris kedua Dan juga persiapan Untuk mempercepat Untuk doplik nanti Di lajur D Kawan Kemudian Ada pion B6 Dan Satria Duta Geser Menteri GF3 Menyerang pion F Dorong pion F6 Kemudian Kuda GH5 Untuk menekan Pion yang disini Dan berikan tempat Bagi menteri nanti Ancamannya disini Nanti ke depan Menteri hitam Turun kembali Ke E8 Baris Sekarang benteng Adis Satu Lanjut Satria Duta Pion C5 Untuk perkuat Petak pusat D4 Ini kawan Tidak memberikan Kesempatan Pion putih Didorong maju Raja naik ke petak H2 lanjut Satria Duta Menteri hitam F7 Dan Satria Duta Memilih dorong Pionnya Untuk menghindari Ancaman dari Menteri ini Nah Pion A5 Kalau dari segi ruang Disini hitam Sedikit lebih baik Posisi pion-pion putih Masih banyak berada Di area pertahanan Dan kemudian Disini Satria Duta Angkat Pion G4 Mencoba Menyesir Lewat Sisi raja Kawan Langkah kesalahan Kuda tarik Mundur lagi Ke G3 Yang terkuat Tapi Memilih dorong Pion G4 Nah Disini kawan Kuda G6 Apakah persiapan Untuk menantang Pertukaran kuda Di petak F4 Atau lompat ke petak H4 Ancaman Menteri Satria Duta Malah memberikan tempat Kawan kudanya Ke petak G3 Pilihan terbaik Dari Satria Duta Juga ingin Segera menepati Outpost Petak F5 Dan kuda F4 Kuda H4 Yang lebih disukai Oleh Stokvist Kawan Setelah Menteri ini Bergeser Kalian bisa tempatkan Menteri kawan Ke petak B3 Atau dorong Pion B5 Sepertinya membuat Langkah pengorbanan Pion Tapi Pion racun Memilih dengan Kuda F4 Kuda F5 Disini Dan benteng 6 Turun ke D7 Menghindari ancaman kuda Dan baru sekarang Setelah mendapatkan Dukungan di petak D4 Dengan kudanya Kawan Satria Duta Mulai Jebol Petak pusat Dengan Pion D4 Pion C Pukul Pion D4 Pion C Pukul Pion D4 Kalau ambil balik Langsung kuda jatuh Kawan tentu saja Dan Satria Duta Bisa membuat Pion bebas Disini Pion G6 Terlebih dahulu Kuda G3 Dan Benteng bergeser Ke C7 Satria Duta Punya opsi Dengan Pion Terlebih dahulu Pertukaran Pertukaran Kuda bisa jatuh Dan juga ada ide Pion Siap didorong Discover pada Pion Disini Hitam Respon dengan Benteng B8 Pertahankan Pion Dilajur B Nah Masih langkah terkuat Pion Segera didorong Langkah bagus Satria Duta Memilih langkah Kuda ke E2 Menantang Pertukaran Kuda Kuda diperkuat Dengan Pion G5 Dan Satria Duta Menukarkan Pion Ini langkah yang bagus juga Untuk membuka permainan Dilajur D Kalian dorong pun Juga bagus Kawan Bagi putih Satria Duta Memilih untuk Membuka permainan Dengan Pion D Pukul Pion E5 Tidak membuat Pion Bebas Pion F Ambil balik Pion E5 Kemudian Kuda G3 Tujuannya jelas Ingin kembali Petak F5 Kawan Pion A4 Hentikan laju Pion di sisi menteri ini Kemudian Di sisi stoppage Langsung menyukai Kuda ini Lompat ke petak F5 Tapi Satria Duta Angkat benteng Terlebih dahulu Untuk menekan Pion H Menekan Pion C Ini juga langkah yang Bagus Kawan Dari Satria Duta Tapi Satria Duta Meninggalkan Baris belakangnya Bisa ditusuk oleh Benteng Terlebih dahulu Sekak Mungkin dibelokade Oleh benteng Satu naik Nanti disusul Menteri ke petak B3 Permainan bisa Beragremis Walaupun terlihat Posisi benteng putih ini Cukup menjanjikan Bagi putih Hitam Melakukan kesalahan Menteri B3 Menantang pertukaran Menteri Benteng ambil Pion H6 Sekak Raja G8 Dan Menteri Pukul Menteri Sekak Ambil balik Oleh pion Inilah jeleknya Pion Hitam Di sini Kuda F5 Benteng H7 Kembali melakukan Kesalahan Di sini terlihat Kawan Langkah yang bagus Bagi Hitam Yang angkat Benteng Sekak Dan bisa Memperadeli Pion-pion ini Juga nanti Entah apa yang Dipikirkan oleh International Master Ini kawan Malah menantang Pertukaran Benteng Tentu diladeni Oleh Satria Duta Membarkan kesempatan Bentengnya Menusuk Ke baris Ketujuh Sekak Ya bahaya Sekali ya Kalau raja ini Bergerak ke petak G6 Tidak langsung Dengan benteng Tapi dengan pion H4 Terlebih dahulu Dorong Bisa ancaman Sekak Mat Apalagi Kalau diambil Bahaya Sekali Karena ada Benteng G7 Sekak Raja bergeser Kesini Diikuti Pion Sekak Raja bergeser Kesini Ikuti Benteng Sekak Mat Memilih Mundur Mojok Kawan Ke petak H8 Dan Benteng Ke petak D6 Langkah Kuat Bagi putih Kawan Untuk menekan Pion Yang disini Tidak akan Mungkin Benteng Hitam Berani Untuk Mengisi Lajur C Ini Kawan Karena Jika Ada Benteng G8 Maka Tentu Ada Benteng H6 Sekak Ini Memaksa Raja Bergerak Ke petak G8 Kalian Bisa Paksa Pertukaran Benteng Mungkin Bisa Melakukan Sekak Sekali Lagi Bisa Jadi Ataupun Langsung Ambil Benteng Kalian Menang Punya Pion Bebas Di Lajur Kiri Ini Tidak Mungkin Berani Benteng Ini Kawan Mengisi Lajur C Tapi Satria Duta Dengan Kudanya Ke petak D6 Untuk Kontrol Peta C8 Ini Kawan Dan Persiapan Skak Untuk Mendapatkan Pion Pion Ini Nanti Kedepan Tidak Memberikan Kesempatan Lawan Mengisi Lajur Yang Terbuka Raja G8 Nah Setelah Lajur C sudah Dikontrol Satria Duta Aktifkan Raja Petak G3 Disusul Dengan Pion H4 Mungkin Ide yang Bagus Juga Dan Inilah Masalahnya Kuda D3 Pion Kalian Jatuh Karena Lajur D ini Diblokade Oleh Kuda Sendiri Tidak Ada yang Kontrol Lajur D Tapi Hitam Melewatkannya Bermain Dengan Pion B5 Nah Pion H4 Sudah Saatnya Didorong Satria Duta Memulih Kuda Kembali Ke petak F5 Idenya Tadi Kawan Dia harus Mengawasi Petak D3 Dan Jika Ada Benteng Kesini Dia Siap Melakukan Sekak Garduan Raja Bergeser Ke petak H8 Kuda Ke E7 Langkah Bagus Dari Satria Duta Kemudian Benteng F8 Kuda Ke D5 Menantang Pertukar Kuda Nah Kuda Ke E6 Yang Terkuat Memulih Kuda D3 Cukup logis Untuk Mendapatkan Pion Yang Disini Satria Duta Memilih Untuk Ancaman Skak Mat Untuk Menawarkan Juga Pertukaran Kuda Disini Pertukaran Kuda Diterima Oleh Hitam Satria Duta Juga Mendapatkan Kuda D3 Satria Duta Cukup Yakin Dengan Pion Pion Hitam Sulit Untuk Dipertahankan Benteng F4 Satria Duta Mendapatkan Pion B3 Hitam Mendapatkan Pion E4 Satria Duta Mendapatkan Satu Pion Lagi Dan Pion Ini Juga Siap Di Preteli Satria Duta Mempunyai Dua Pion Terkoneksi Dan Sangat Bebas Di Sisi Menteri Kemenangan Sudah Terlihat Kawan Benteng E3 Skak Mundur Ke G1 Raja Hitam Naik Ikuti Pion A4 Raja Bergeser Ke F7 Dorong Terus Pion Benteng E1 Raja F2 Benteng B1 Dorong Pion B4 Raja E6 Pion A6 Sudah Membuat Hitam Menyerah Karena Kalau ada Benteng Ya jelas Benteng Kesini Pion Sangat Leluasa Bisa Promosi Tak perlu Kita Lanjutkan Lagi Oke Itulah Kawan Kemenangan Satria Duta Di Papan Dua Kawan Satu-satunya Kemenangan Saat Tim Kita Menghadapi Tim Slovakia Dua Tim Kita Kalah Di Babak Kedua Tim Open Kalah Dari Slovenia Oke Kawan Itulah Video Kali Ini Semoga Bisa Menghibur Dan Memberikan Wawasan Kalian Dalam Permainan Italia Pertahanan Dua Kuda Atau Berlanjut Ke Youtube Pian Isimu Masih Banyak Game Yang Tersisa Tetap Semangat Buat Atlet-atlet Catur Kita Yang Berlaga Di Budapest Kita Akan Bertemu Di Video Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh